Oke, dari K. Inisial. Maksudarir, Mbak Pancasila, saya mau minta saran istri saya bekerja di salah satu bang swasta sebagai karyawan kontrak. Tiap hari masuk kantor jam 8 pagi dan pulang jam 8 malam, tanpa ada uang lembur atau insentif lain. Apakah bisa perusahaan memperlakukan karyawan seperti itu? Baik. Setiap perjanjian yang dibuat antara karyawan dengan sebuah perusahaan itu terikat kepada ketentuan pasal 1320 BW. Ada syarat subjektif dan syarat objektifnya. Ada empat itu. Antara lain, sebab yang halal, kemudian keadaan tertentu, kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, maka 1338 itu sebagai asas sunsir fada itu memberitahukan kepada kita bahwa setiap perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, harus dilihat kepada perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang mereka buat itu seperti apa? Kalau perjanjiannya menentukan masuknya jam 8, pulangnya jam 8, tanpa adanya uang lembur, ya sudah. Harus diterima. Kalau tidak ada uang lembur atau tidak ada perjanjian yang menyebutkan itu secara khusus, sebagai asas, sebagaimana dimaksud pasal 1338, maka yang berlaku adalah undang-undang tenaga kerja. Undang-undang tenaga kerja yang baru ada perubahan atau tidak mengenai sistem jam kerja? Tidak. Maka memakai undang-undang yang lama. Undang-undang yang lama menyebutkan ada batas waktu kerja, di bidang umpamanya harian seperti apa, perusahaannya seperti apa. Sehingga ketika lebih, maka ada kewajiban daripada perusahaan termasuk bank tersebut untuk memberikan uang lembur. Tinggal dibicarakan dengan mereka internal. Ini privat, kalau tidak ada alas bukti dan lain sebagainya, saya hanya menyampaikan secara terbuka seperti ini. Jadi lihatlah kepada perjanjian kerja bersama, kalau di situ tidak menentukan mengenai batas waktu kerja, maka yang dipakai adalah aturan perundang-undangan. Oke, sudah jelas. Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk Indonesia Doa untuk kaum tertindas Doa untuk kaum tersingkir Doa untuk kaum tersingkir